Cara membuat jengkol agar saat dimasak itu tidak bau Yang pertama adalah kalian rendam dengan air bekas cucian beras Air rendamannya bisa kalian ganti di pagi hari dan sore hari Dan direndam selama minimal 1 hari 1 malam Setelah kalian rendam bisa kalian cuci bersih dengan air Nah setelah itu untuk merebus jengkolnya Kalian perlukan rempah-rempah Saya disini pakai laos, serai, daun salam, dan daun jeruk Pakai yang banyak aja supaya harum Rebus jengkol bersama rempah-rempah yang tadi sudah saya sebutkan selama 30 menit Jadi rempah-rempah inilah yang membuat jengkol itu jadi tidak bau Nah setelah direbus selama 30 menit Agar jengkol itu cepat empuk Kalian bisa tambahkan soda kue setengah sendok teh Atau secukupnya Jadi soda kue inilah yang membuat jengkol itu cepat empuk Rebus kembali selama 30 menit Jadi perebusan dilakukan selama 1 jam atau 60 menit Setelah itu jengkol sudah siap untuk dimasak dan jengkol sudah tidak berbau sama sekali Nah tips berikutnya disini saya sudah punya ikan yang sudah aku bumbuin Biasanya kalau digoreng kan suka lengket di wajan Nah triknya adalah ditaburi dengan tepung terigu Jadi sebelum ikan dimasukkan ke minyak silakan taburi dengan tepung terigu secukupnya Setelah itu masak ikan seperti biasa Dibolak-balik agar matangnya merata Ditaburi dengan tepung terigu ini Selain ikan jadi tidak lengket Minyaknya juga gak bakalan meletup-letup keluar Kalau kita goreng ikan kan biasanya minyak selalu meletup-letup keluar ya Kayak petasan Beledos sana sini jadi ini benar-benar aman ya Bisa kalian lihat sendiri saya goreng dengan wajan biasa Dan ikannya benar-benar gak lengket Apalagi kalau ikan habis dibumbui Biasanya bumbunya itu kan lengket ke wajan Walaupun saya pakai minyak yang sedikit Benar-benar gak lengket Dan kering sempurna matang sempurna Tips agar daun singkong tetap hijau saat direbus adalah dengan menambahkan soda kue Yang perlu diingat penambahan soda kue tidak boleh terlalu banyak Dikarenakan soda kue juga selain untuk tetap memberi warna hijau pada daun singkong Ia juga akan membuat si daun singkongnya itu cepat empuk Jadi banyaknya soda kue yang dicampurkan cukup sepucuk sendok teh saja Dan merebusnya juga tidak boleh terlalu lama karena nanti takut terlalu lunak Cukup sekitar 15 menit atau bisa lebih singkat lagi Kalian bisa lihat sendiri warnanya tetap cantik Tetap hijau Tidak berubah ke coklatan Dan matangnya pun lebih cepat Jika kalian semua ingin bikin sambal goreng Biasanya kan cabainya digoreng Nah untuk mengantisipasi supaya cabainya itu tidak meletup-letup Tidak meledak-meledak keluar Saya lihat cabainya supaya ada udara untuk dia keluar dan tidak meletus Cara membuat bawang dan kentang goreng agar lebih crispy adalah dengan ditambah dengan sedikit tepung maizena Dicampurkan dengan irisan bawang dan irisan kentang Ini yang biasanya saya pakai untuk bahan tambahan untuk membuat soto Setelah dicampur secara merata lanjut kita goreng kedua bahan tersebut Goreng dengan minyak panas secukupnya Jadi selain membuat bawang goreng ini lebih crispy Tepung maizena ini juga membuat si bawang goreng itu tidak lengket satu sama lain Dan tidak membuat bawang goreng ini menjadi cepat gosong Jadi warna kecoklatan kuning kecoklatannya tetap cantik tidak hitam-hitam Begitu juga dengan kentang gorengnya benar-benar crispy di luar garing di dalam Bisa kalian cek sendiri warnanya benar-benar kuning kecoklatan tidak mudah gosong Untuk bawang gorengnya sangat cantik kuning kecoklatan merata tidak gosong sama sekali Tips yang terakhir untuk intermezzo Untuk bagi-bagi ilmu kebetulan suami abis ngejaring ikan nila kecil-kecil dapat banyak Dan bingung mau saya bikin apa lalu kepikiran saya bikin ikan asin aja Cara membuat ikan asinnya cukup simple Cukup ditaburi ikannya dengan garam secukupnya Cenderung banyak ya namanya juga ikan asin Setelah itu diamkan dulu Untuk lamanya terserah kalau garamnya itu banyak 2 jam aja udah cukup Kalau garamnya sedikit dan pengen lebih meresap bisa disimpan di kulkas 1 malam Setelah garamnya meresap Lalu ditata di atas nampan dan dikeringkan dengan cara dipanaskan di bawah sinar matahari sampai dia kering Dan inilah ikan-ikan asin yang sudah jadi Bisa disimpan dalam waktu yang lama dan juga bisa digoreng sewaktu-waktu jika kalian butuh lauk Jadi caranya sangat mudah ya teman-teman untuk membuat ikan asin ini Nah demikianlah tips trik seputar dapur kali ini Walaupun sedikit semoga ilmunya tetap bermanfaat Jika kalian suka video ini silahkan like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya update video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya